Oke depan ada Kaito Toba Sama Celestino Vietti Dan ini keliatan banget performa motornya Karena gapnya Stabil men Dia gak bisa menjauhin gue Gue gak bisa ngedeketin dia gitu Ya kan si Kaito Toba sama kita Jaraknya agak-agak terus aja Sama aja terus begini ya Tapi kita coba ambil line yang paling efisien Semakin efisien semakin bagus Wuuuh cakek Makin deket Memang kita kalah di power ya Tapi kalo untuk Tikungan Wuuuh Kita paling janggung Karena kita tukang tikung Siapa juga di tikung sama kita Ya gak Halo tikungers Berjumpa lagi sama kita Tukang tikung Sebelum kita mulain ya Buat kalian yang mau Nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa Di subscribe Di like Dan kalo misalnya kalian punya ide Siapa yang harus kita pake Dan dimana Tulis aja di kolom komentar Oke Sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Halo Di edisi kali ini Kita akan membuat Sebuah hal yang Agak berbeda nih ya Kita akan main Yes You're right Kita akan main karir Akhirnya Akhirnya ya Akhirnya men Kita akan main karir Gimana sekarang dia Ini dia nih Welcome to the new MotoGP20 Managerial Karir Kita Debutnya Di Kalo debut ya Paling enak Langsung Dari Moto3 lah ya Kita debut di Moto3 aja Jadi Target kita adalah Juara dunia di tiap kelas Dan ini Kita suruh pilih manager dulu Ada Suardai Dalhar Olivia Jones Ada Daniel Blanco Ada So Ikeda Ya Hmm Hmm Kayaknya Yang Yang mana nih Yang murah-murah aja lah Sama semua sih Annual Solari Dia 26.000 Udah lain aja nih Suardi Dalhar Mukanya kayak Bossnya Petronas ya Itu kan Bener mirip Anjir Mukanya mirip banget Sama Bossnya Petronas Aduh 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 Kita Pakai team yang ada aja Ini kita dapet tawaran Dari Red Bull KTM Tech 3 Terus Ada CIP Green Power Sama Comerlink Gresinimoto 3 Tech 3 sih ya Tech 3 Kita pilih Tech 3 aja Tuti Gaspol Nama mbak Lape Tuti Gaspol Men ya Ini dia motornya Wuhh Cantik banget ya KTM 250 cc Single cilinder Twinport Frame Trialis Sponsornya Red Bull Cola Organic Ya Jadi kita minumannya Yang organik-organik aja Boss Yang herbal-herbal aja Karena minum herbal itu Lebih enak ya gak Ini Rider Pemilihannya Udah lah ya Kayaknya sih Gak perlu banyak yang Kita ganti sih ya Warpack-nya Racing suit-nya kita pake Alvin Stars Ini dia nih Launching team-nya nih Kita pake nomor 76 Ya 76 Kenapa 76? Karena 76 itu TG 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 itu singkatan kita Tuti Gaspol Nah gitu Maksudnya ya Jadi TG Tuti Gaspol Nomornya 76 Red Bull KTM Tech 3 Tech 3 Kalo kata orang Perancis ya Wih ganteng Bener ya Liat dong mukanya ya Mukanya kayak Kayak Ini banget ya Targetnya Para TG Ini dia Personal Manager Soal di Dalhar Mukanya Aduh Mukanya kayak Ade Londok Manager gue Manager kita mukanya kayak Ade Londok Terus ada Sebastian Simon Di Chief Engineer Dan data analisnya Ada Hudson Williams ya Kelasnya Grade-nya masih C Semua Dan ini nanti Buat pengembangan lah Nanti mereka akan Melakukan pengembangan Yang hasilnya itu Dapet dari Ya Tergantung kita Ntar finish berapa Dan ini bisa lo liat Ininya Research and Development Ini engine Ini frame Karena ya Moto3 kan Gak ada aerodynamics Jadi gak ada aerodynamics Terus ini Upgradenya Yang nanti akan kita kerjain Satu-satu Tergantung dari Ini dia Poinnya Yang requirements 50 per 400 sama 50 per Ya segitu-segituannya lah Jadi Musimnya masih panjang Ini debut Perdana kita Debut Banget men Debut parah ini Jadi Di Debut perdana kita Di karir Kita akan pake Tech 3 Red Bull KTM Tech 3 Dan kita akan balapan 5 lap Terus Difficulty nya Realistik 6 lap 5 ya 5 aja lah 5 apa 6 5 aja lah 5 aja Difficulty nya realistik Difficulty nya realistik Jadi ini bakal 100% Dan Ini week 1 Gak ada balapan Karena balap perdananya Masih lama men Masih beberapa Detik lagi lah Ini week pertama Gak ada Kegiatan apa-apa Nah ini di week 10 nih Baru kita akan langsung Race ke Losail di Qatar Kita magabut nih ya Kita lagi magabut Makan gaji Buta Kita lagi magabut Makan gaji buta Ya Jadi Dan ini Balapannya Gak usah pake Free practice Gak usah pake Kualifikasi Ya Langsung race aja Oke Kita langsung Race aja Anyway Sebelum kita mulai Race nya Di karir debut Pertama kita ini Jangan lupa Di subscribe Di like Di comment Kalo lu punya permintaan Dan Di share juga Di social media Social media Yang kalian punya lah Apa aja Dan Kalo misalnya udah Punya permintaan juga Follow juga Instagram nya di TukangTikung Underscore IMD Dan di Facebook fanpage nya Ada Tuti.Gaspol Cari aja TukangTikung Tuti.Gaspol Oke Ini dia serikuitnya Wih udah lama banget Gue gak ngeliat Losail siang-siang Gak Udah kayak Asli sumpah Lama banget Gue gak ngeliat Losail siang-siang Ini di pole position Ada Joe Masia Joe Masia Yang pake Ayete Kayete Ini kayete Tapi sekarang Kayete nya begitu Kita setting bensin dulu Karena kita balap 5 led Kita setting di 7 led Biar bisa pol-polan Terus Ban gak usah dirubah Depan soft Belakang soft ya Di pole position Ada Joe Masia Terus ada Tony Arbolino Terus ada Ya banyak lah Kita akan start Di posisi Kita akan start Di posisi Paling belakang Paling belakang Berapa starter 30 Dua Starter termasuk Tuti Gaspol Kenapa namanya Tuti Gaspol Ya Karena memang Tuti itu Sukanya Gaspol Tuti kan bahasa Itali Artinya semuanya All Jadi semuanya Gaspol Ini pole seater Joe Masia Terus ada Siapa itu Rp14 Kita start dulu aja Udah lah ya Wih Cakep Startnya Mulus Mulus Sekali startnya Dan Ini karena Motor di karir ini Agak-agak Belum ada pengembangan Apa-apa Jadi kita terima Apa adanya aja nih Dari si F3 ini Hukuman pertama Agak seruntulan Gak apa-apa We did good Udah bisa nyesularkan steam Tinggal susul satu lagi Kita masih ada perangkat 20 dari 32 starter Termasuk kita ya Jadi di depan ada Ayumi Sasaki Terus ada Errol Fernandez Tidak ada Tolerat sama sekali Motornya Boyo Banget ya Wih Understeer Gak masalah Cakep Gitu Tepet Understeer lagi Biarin aja Karena motornya Motornya nih Ibaratnya Masih mentah Karena Kalau lo main karir ya Kalau lo main karir Nanti motornya tuh Ya lo kembangin sendiri Performanya Juga juga beda lah Sama game-game MotoGP sebelumnya Kita di peringkat 15 Udah di point Udah di point 14 sekarang Depan ada Albert Arenas Ada siapa lagi Nomor ini Nomor 12 Oh A Lopes A Lopes Kabe 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 11 Wih Diti Tuti Gaspol 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 Gede banget ya Orangnya ya Tuti ini gede banget ya Pokoknya Tuti Gaspol Targetnya adalah dia Jadi juara dunia Di Moto3 Moto2 Dan syukur-syukur Nanti di Kelas MotoGP ya Dan ini race pertama Semua dimulai dari sini Semua dimulai dari sini Oke Di depan ada Siapa itu gak kelihatan Kaito Toba Kaito Toba Ada Kaito Toba Terus tadi kita ada Wih Minyo Bo ngapain Andrea Minyo Nyusul-nyusul Gak bisa lo nyusul Tuti Gaspol Ayo Kejar 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 Masih Selep 1 Masih di lap 1 Depan kita ada Kaito Toba Belakang kita Entah siapa Udah kita tinggalin aja Dan Kita tadi start Dari peringkat buncit ya Iyalah Waduh Kalah Gak ada powernya di motor Siaw Disusul langsung 2 Bos Disusulnya langsung 2 Gitu kan Apa gitu maunya Empat lagi Empat lagi Iya Alonso Lopes I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry ya Salah lo sendiri Oke Kita di peringkat sebelah Sekarang depan ada Andrea Minhole Andrea Miknolet Kalau misalnya di Indonesia Jadi Mikrolet Oke garing banget Anyway Kita di peringkat sebelah Sekarang Ini tikungan 4 Asik banget tikungannya Kalau moto 3 nih ya Balapannya Dia masih siang-siang Menjelang maghrib Gitu lah Jadi Sebelum sholat maghrib Di Katara Mereka balapan dulu Terus break ajan maghrib Isoma Ya kan Istirahat Sholat Terus makan Terus balap Moto 2 Habis itu Habis isa Habis itu Habis isa Habis isa baru Moto 2 Terus langsung Moto GT Jadi Moto 3 Doang nih Yang balapnya siang-siang Nih Gak asik banget Yang kasihan Gak boleh malem-malem Soalnya kan Pembalap Moto 3 Masih pada muda-muda Jadi gak boleh Balap malem Takut masuk Amin Kayaknya ya Kita sesel aja Miknonya Halus Depan ada Dennis Pojia Pake Honda Pepet Pepet Cakep Cakep Kalau misalnya lu heren Kenapa kita balapan kasar Ya Emang kenapa Gak boleh Balapan kasar Kita masih di Peringkat 9 Peringkat 9 Dari 32 Di Karir Moto GP 2020 Bareng Tuti Gaspol Ya Dan ini kita timnya Rev 2 Katempeng Oke Coba kejar lagi Kita coba kejar lagi Cakep Manfaatin Carpnya Dan karir ini Panjang banget Karena Banyak orang bilang Suka Main karir Asal bikin tim sendiri Gitu Mending kita pake tim Yang udah ada aja Karena We're not a rich guy Oke Gak ngeliat tadi Manager gue Mukanya kayak ade londok Gitu Festus Live Jauh Masya 208 Kita 2010 Ya lo liat Performa motornya Sejauh itu Satu setengah detik Performa motor Dari si Jauh Masya Sama kita Di depan kita ada Kayi Totoba Sama Celestino Vietti Celestina Atau Celestino Vietti Vietti lah Udah pake ya Kita di dekat 9 Di lab 3 Dari 5 lab Ayo Kalau Timnya sendiri Itu ngasih target Kita finish di Top 14 Atau 14 besar Ya tapi Tapi kita tuh Bukan tipikal orang yang Kuas dengan 14 besar Jadi kita coba Kejar Untuk podium Karena Masih banyak Labnya Kejar terus Tuti Gaspol Gaspol Ganda Gaspol Oke Di depan ada Kayi Totoba Sama Celestino Vietti Dan ini keliatan banget Performa motornya Karena Gapnya Stabil Dia gak bisa Jauhin gue Gue gak bisa Ngedeketin dia Gitu Ya kan Si Kayi Totoba Sama kita jaraknya Agak-agak Terus Sama aja Terus Segini ya Tapi kita coba Ambil lain yang Paling efisien Semakin efisien Semakin bagus Wuh Cakek Makin deket Memang kita kalah Di power Tapi kalau untuk Tikungan Wuh Kita kali Zambi main Karena kita Tukang tikung Siapa juga Ditikung Sama kita Ada tukang bakso Mau belok ke kanan Kita tikung Dari kiri Kita ambil Kayi Totobanya Wuh Factory KTM Dikejar-kejar Sama Red Bull KTM T3 Ya Keemba Tukeran lah Motornya Kalau gitu ya Udah lah Ya Gak usah Dia di factory Tuti gaspol aja Yang di factory Depan ada VAT Jarak ke VAT Kurang dari sedetik 0,900 0,9 detik Jadi Kurang banget Hampir banget Sedetik Kita coba kejar lagi Ketungan terakhir Yang terakhir Enak banget Ketungan terakhir Terus Straight-nya panjang Dan ini yang jadi Sedikit kendala Strait-nya panjang banget Strait-nya panjang banget Ketungan slide Jauh masih ya 208367 Time kita Boom 2,9 399 Kita udah bisa Mangkas setengah detik Dari Lab yang sebelumnya Oke Depan masih VAT This is first corner Dan lampunya udah mulai dinyalain nih Ya kan Karena udah mau menjelang maghrib Ya Karena udah mau menjelang maghrib Tadi di beberapa spot Lampunya udah dinyalain Dan that's a good detail Detailnya bagus Suka Ya kan Tuh Lampunya udah mulai nyala Karena udah mulai gelap Udah mulai gelap Udah mau maghrib Depan kita masih VAT Belakang masih Belakang kita Andrea Minho Jaraknya setengah detik Jarak ke VAT 0,8 detik Wih cakep Makin deket Makin deket Ayo Ayo tutik Ayo lah Tutik Tutik gaspol Wuuu Dan kalo main mototrain nih Gak banyak Gak banyak sliding Sliding Gak banyak apa-apa Ya karena ya Motornya kecil Orangnya gede Segede badak VAT 0,8 detik VAT 0,8 detik Kayaknya belakangnya udah mulai gecol-gecol Kita coba pepet Kita coba pepet Kita bisa mepet di tikungan doang Karena kita tukang teikung Ambil Cakep Break, 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 break Lebar Gak masalah Wuuu VAT 0,8 detik VAT 0,8 detik VAT 0,8 detik Wuuu Bukan salah kita Bukan salah kita Darin Binder juga ikutan jatoh men Aduh Gila Darin Binder Adanya Berat bindeng Aduh No problem No problem Bukan salah kita Karena kita gak dapet penalti kan Ya aman berarti Jarak Jarak kita ke depan Di depan ada Romano Venati Jaraknya 1,2 detik Mari kita pepet Kita udah mulai bisa mencium Bau-bau top 5 nih Kayaknya nih ya Hmm Bau-bau top 5 nih Top 5 nih Ini bawa-bawanya enak nih Kayaknya nih ya Sama bawa-bawa podium Juga udah mulai kecium nih Karena 6, 5, 4 Wah Iya bisa nih Kayaknya ya Bisa Bisa Gaspol Tuti Gaspol Bensin masih banyak Masih 1,2 Lab lagi Kalah power Boss Wuuu 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 Yeah This is final lap ya Ini udah final lap Wuuu Tepet Pepet Uff Wuuu Dopannya fanatic ada John McP Wah Iya bisa nih tembak nih Bobo Top 5 Sudah tercium Bobo Top 5 Sudah tercium come on man demi Indonesia ya demi Indonesia demi parah 76 di Indonesia 76 ke-pro kok jadinya weh dapet fanatik asik halus break-break jangan kasih lewat jangan kasih lewat jangan kasih lewat kabur 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 sekarang kita kabur sekarang kita kabur dulu kita kabur dulu ini sport favorit kita di Qatar tikungan double Apex dan kenceng banget ikan ya manfaatin kerbnya manfaatin kerbnya yang penting nggak kena hijau-hijo Uw cakep cakep break cakep gak exceeding track limit aman 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 banget bos final corner Hai depannya data suci Suzuki wah lebar aduh jangan ada yang nyusul jangan ada yang nyusul Jome Masya menang ya nggak usah heran motor kenceng banget dan kita di top five peringkat lima wuh yes baby first KTM men ya lo lihat peringkat lima kita KTM pertama dan ini konstruktor tim tim kita ada di peringkat 4 Red Bull KTM Tech 3 berat ya berat seru 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 banget main karir itu seru banget dan ini kita reputation mulai diperhitungan kita helpnya KYT ya lokal lokal punya sarung tangannya Danish tapi war pake Alvinstar nanti kita rapihin deh oke dan anyway mudah-mudahan lo terhibur dengan video kita kali ini ya karena karir kita akan kita lanjutin terus terus terus-terus-terus championship yang pake Quartaroro juga bakal kita lanjutin terus-terus-terus jadi gak usah bimbang gak usah takut kalo misalnya nanti ada yang ketinggalan ya jadi kalo lo punya permintaan juga tinggal di tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram kita di at tukang tikung underscore ind oke thank you for watching kita pamit bye-bye grazie mille grazie tutti ciao